Dendam Sejagat Jilid 31 Ternyata di saat yang kritis Ku Sihang telah mengeluarkan ilmu gerakan tubuh miliki KHI Biao Tiong Sin Hoat yang mahadasyat itu, dengan mengandalkan hawa murninya dia membuat seluruh tubuhnya menjadi enteng bagaikan selembar bulu, Hal mana membuat angin pukulan mahadasyat yang menyergap tubuhnya itu sama sekali tidak menghasilkan apa-apa kendatipun bersarang secara telat di atas badannya, perlu diketahui, kepandaian silat yang dimiliki Ku Sihang sekarang sangat lihai, terutama sekali dalam ilmu meringankan tubuh serta ilmu pukulan, kemajuan yang berhasil dicapai sangat pesat. Kesemuanya ini berkat dia telah minum darah mestika T.L.L.Y.A.T.O. serta melatih ilmu kankun misu Yusin Kang Yil Mahadasyat tersebut. Tibok Sin Kia M. Cupok yang menyaksikan kejadian tersebut merasakan hatinya bergetar keras, dengan cepat ia berpikir, kepandaian silatnya telah berhasil mencapai teingkatan yang luar biasa sekali, Bila malah M. ini tidak banyak jago lihai yang turut hadir di sini, sulit rasanya untuk menaklukkan bajangan cilik ini sementara itu Ku Sihang telah melayang turun kembali ke atas tanah dengan entengnya, dengan suara menggeledek dia segera mim bentak, Cupok, kau benar-benar sudah bosan hidup Tibok Sin Kia M. Cupok tertawa seram. Heeh, 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 kusutek kau sendirilah Yarek sudah bosan hidup, terus terangku beritahukan kepadamu, kau sudah terperangkap oleh jebakanku mendadak. Suara tertawa seram yang menggidikan hati berkumandang hampir bersamaan waktunya dari empat arah delapan penjuru di sekeliling lembah tersebut, Lalu mengikuti himbusan angin malah M. tersebar sampai di mana-mana. Suara tertawa seram tersebut ibarat suara tangisan setan atau lolongan serigala mim buat siapapun yang mendengar suara tertawa tersebut segera berdiri semua bulu romanya. Terdengar suara aneh yang menyeramkan tadi bersahut-sahutan dan menggema di seluruh lembah tersebut, Bahkan dari setiap sudut lembah itu seakan-akan berkumandang pula suara aneh yang mimik ikan telinga itu. Begitu seram dan kacaunya suasana ketika itu, mim buat perasaan orang bertambah ngeri rasanya. Dengan paras muka berubah hebat, kusihang tertawa dingin, kemudian tegurnya. Cupok, rupanya watak bangsatmu masih belum juga berubah, Sesungguhnya aku orang shiku masih ingin mim beri sebuah kesempatan kepadamu untuk mim perbaiki hidupnya, Tak nyana kalau kau masih tetap berhati licik dan buas. Terpaksa aku harus milakukan pembunuhan secara besar-besaran pada malaem ini. Mengapa kawanan anak buahmu tidakkah suruh keluar semua agar aku orang shiku bisa sekalian mengirim mereka pulang ke akhirat? Lebih baik tak usah meniru keredemit untuk menakut-nakuti orang lagi, Aku tak berakal menjadi ketakutan oleh permainan jelekmu itu. Baru selesai dia berkata, Mendadak dari balik kegelapan sana berkumandang suara gelaka tertawa yang keras sekali. Suara tertawa tersebut bagaikan ada selaksa kuda yang sedang berlari bersama, Begitu keras dan melengkingnya hingga menusuk pendengaran dan menggetarkan seluruh lembah tersebut. Di tengah gelak tertawa yang amat nyaring, Dari balik kegelapan segera bermunculan sesosok bayangan manusia bertubuh pendek dan sesosok bayangan manusia bertubuh jangkung. Tampak orang itu menggunakan kecepatan yang mengaburkan pandangan mata, Hanya di dalam beberapa kali kelebatan saja sudah tiba di sisi badan cupok. Menyusul kemudian bermunculan lagi empat sosok bayangan manusia yang diikuti pula oleh belasan sosok bayangan lainnya. Ilmu meringankan tubuh yang mereka miliki rata-rata amat tinggi dan sempurna, Hanya di dalam waktu singkat semua gembong iblis tersebut telah mengepung tubuh ku si hang rapat-rapat. Dengan sorot metu yang tajam bagaikan sembelu ku si hang nimandang sekejap wajah-wajah manusia yang berada di sana kemudian hatinya amat terkesiap, Dia tahu lebih banyak bahaya daripada keuntungan baginya pada malaem ini. Kakek pendek dan jangkung yang bermunculan lebih dahulu tadi adalah dua orang pangcu yang termahur namanya dari Tik Yong Pang dan Jian Kahi Pang. Yang bertubuh pendek dan mi melihara jenggot kambing berkulit hitam dan bermata tajam itu adalah ketua dari perkumpulan Tik Yong Pang yang disebut orang sebagai T.B.Y.Wiki, Tombaka terbang berwajah baja, Sengko Piau. Sedangkan kakek kurus jangkung itu adalah pangcu dari perkumpulan Jian Kahi Pang yang bernama Makya M, si pedang iblis, Tolan Gicong. Dia berwajah pucat, bermata besar dengan tulang dahi yang menonjol tinggi serta sepasang alis metu yang amat tebal, raut wajahnya menyeramkan sekali. Sedang empat sosok bayangan manusia yang mengikuti di belakang mereka berdua adalah keempat Toa Tamcu dari perkumpulan Bansia Kau. Orang pertama adalah Sinhwe Tamcu, ketua ruangan api sakti, Angmin Mokun, iblis sakti berwajah merah, si Bubong. Orang ini belum pernah dijumpai ku Sihang sebelumnya, tampak orang tersebut berwajah merah darah dengan bulu penerdek berwarna hitam tumbuh pada kedua tulang peripinya. Jenggot yang pendek seperti tombak mi buat tampangnya bertambah mengerikan. Ilmu silat yang dimiliki orang ini lihai sekali, dalam perkumpulan Bansia Kau dia menempati kursi nomor lima. Selanjutnya adalah Taemcu Ruang Im Hong, Tianjian Tei Eciat, Langit Cacat Bumi Merekah, Si Hun Xia, Tamcu dari Ruang Tianleng Mopit Siu, Kakek Berlangan Iblis, Hong Yu Siang, serta Taemcu Ruang Tei Ehun, Ta Soat Buliang, menginjak salju tanpa bekas, Taemcun KHI. Sedangkan puluhan orang lainnya adalah para Hiangcu dari perkumpulan Bansia Kau, Jian KHI Pang serta Tik Yong Pang, kepandaian silat yang mereka miliki pun rata-rata merupakan jagoan kelas satu di dalam dunia persilatan. Bila Kusihau dengan kekuatan seorang diri ingin bertarung mi lawan kawanan gembong iblis tersebut, padahal kekatnya sulit sekali seperti mendaki ke langit saja. Dia em-dia em-dia mengeluh dalam hati kecilnya setelah menyaksikan betapa banyaknya kawanan musuh yang bermunculan di situ, meski dalam hati kecilnya merasa amat terkejut, Namun paras mukanya tetap dingin kaku seperti eh setelah mendengus dingin, katanya dengan suara menghina, cupok, gara-gara kau seorang, apakah mendatangkan begini banyak begundamu? Kau, sengaja. Tibok Sim Kya M. Cupok tertawa seram. Heeh, 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 mana-mana. Terpaksa aku harus berbuat demikian oleh karena ku sute memang bikin orang gemes sekali. Sementara itu, ketua perkumpulan di Kiong Pang, si tombak terbang berwajah besi sengkop. Tiaw telah berseru pula sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 haaah. Ku Sihong, terus terang saja kami katakan, semua orang menaruh perasaan benci dan jari. Kepadamu, oleh karenanya hari ini kami datang bersama-sama untuk menghabisi dirimu HMMM, kalian semua adalah musuh besar dari aku orang shiku, bagus sekali. Malah M ini juga kita dapat menyelesaikan pula persoalan di antara kita semua secara diam-diam, ti juga akan kebesarannya li oleh begitu banyak jago rasa seram atau gugup, tidak berubah. Bok Sin Kya M Cu Tok harus mengagumiku si Hang Kendatip pun sudah dikurung lihai, ternyata dia tidak memperlihatkan bahkan paras mukanya pun sama sekali. T.E. Hun Tam Cu, si penginjaka salju tanpa bekas T.M Hun Kahi tertawa dingin. Heeh, 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 orang shiku, kau tak usah menghajar bengkak wajah sendiri mengaku sebagai si G Mukmala M ini kau sudah berada di bayah kepungan begini banyak jago lihai kami, Janganlah berlagak seperti naga sakti yang bersayap lagi, sebab pada hak kekatnya keadaanmu seakan-akan kata yang sudah masuk dalam em keranjang dengan sinis dan nada menghina, kembali ku si Hang mendengus ketus. Hektometer, HMMM, kalian tak lebih hanya manusia-manusia rendah yang tak tahu malu, lebih baik tak usah banyak berbicara lagi, Malah M ini adalah malah M sial bagi kalian semua, karena kamu semua berani mencari gara-gara dengan kusin Hwe L dan Cusi Iblis Sakti berwajah merah si Bulong tertawa keras pula dengan suaranya yang macam M game berenggan bobrok. Haaah, 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 haaah kalau didengar dari nada pembicaraanmu, tampaknya kasih bajangan tengik memang sombongnya bukan kepalang, sebentar aku orang sisi harus mencoba lebih dulu akan kemampuanmu, aku ingin tahu sa MPAI. Dimanakah kehebatan ilmu silap yang kau miliki sehingga begitu berani bersikap latah kepada kami semua sementara itu, Ku Sihang telah menyadari betapa seriusnya persoalan yang mereka hadapi, oleh sebab itu dia berusaha keras untuk menenangkan hatinya, kemudian tertawa dingin. Haaah, 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 siapakah kau? Bila ku dengar dari nada pembicaraanmu itu, mungkin kau termasuk seorang manusia yang punya nama dan kedudukan, Baiklah, aku orang siku pasti akan melayani keinginanmu itu ku Sutetibok Sin Kya M. Zubok segera berkata, Kau tak usah berbicara sombong lagi, dia adalah Sin Hwe Eta MCU dari perkumpulan kami, hari ini sengaja ku bawa untuk melayani kebinalanmu itu. Tapi sebelum segala sesuatunya berlangsung, lebih dahulu aku hendakkan mengajakmu untuk berunding secara baik-baik, Apalagi mengingat kita berdua masih mempunyai hubungan perguruan, Sekarang, asal kau bersedia untuk mempersembahkan pedang angsoat kya em yang tergantung di punggungmu serta baik lagu dendam sejagat, Maka kami tak akan menyusahkan dirimu lagi, sebagai orang pintar tentunya kau sudah dapat melihat dengan jelas keadaan di sekeliling tempat ini bukan? Dan aku pikir tak usah banyak pembicaraan lagi begitu pun lebih baik lagi, Maka orang siku juga secara ringkas ingin mengucapkan sepatah kata, Bila kalian merasa punya kepandayan silat yang hebat, silahkan saja untuk mengambil sendiri kedua maca em benda tersebut ketua jian KHA Ipang, Si pedang blis toan gikong tertawa seram. Heeh, 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 apakah kau lupa kalau dirimu itu cuma seorang diri apakah kau yakin bisa menghadapi kami semua? Ketahuilah, orang-orang tersebut tak akan bersikap sungkan terhadap dirimu. Khusihang tahu kalau ini penuh dengan kemunafikan, kelicikan serta kebusukan. Sudah pasti kawanan manusia laknat tersebut tak akan mengajak dirinya untuk berbicara keadilan dan kebenaran dari dunia persilatan. Perasaan hatinya sekarang benar-benar bergolak keras, namun paras mukanya sama sekali tak berubah, Malahan sambil tertawa nyaring dia berkata dengan santai, Kera istimewa kalian ini sudah pernah dilakukan satu kali ketika berlangsungnya pertarungan di Bukit Soat San TMPO hari, tapi kenyataannya toh cuma begitu-begitu saja dan tiada sesuatu yang luar biasa. Aku seorang siku sudah banyak mendengar dan banyak melihat akan perbuatan kalian tersebut. Tentu saja yang dimaksudkan oleh Khusihang adalah pengerubutan oleh kawanan jago dari dunia persilatan atas diri Bunji Kuan Suhem Chi Seng di Bukit Soat San TMPO hari. Dia yang dia yang para jago liha yang pernah mengikuti pertarungan di Bukit Soat San TMPO hari merasa amat terperanjat, Mereka tak bisa menduga apa sebabnya Khusihang bisa memiliki keberanian yang begitu luar biasa? Mungkinkah dia memiliki keepandalan luar biasa yang bisa dipakai untuk menghadapi kerubutan mereka? Tianjian Te E. Ciat Hun Sia tertawa seram, lalu berseru, Orang siku, malah em ini meskipun kau memiliki kepandai onsilat yang mahadasyat pun, jangan harap bisa meninggalkan tempat ini dalam keadaan selamat. Khusihang tertawa lebar. Kalau memang begitu, mengapa tidak kita buktikan saja dengan kekuatan tanbangnya? Tibok Sin Kia M. Cupok, turut tertawa pula, Khusute, orang bilang, seorang enghiong harus tahu keadaan, tapi sekarang kau begitu tak tahu diri, berbicara dari kepandai on. Silat yang kau milik, cukup keempat orang ta M. C. U. Kupun belum tentu bisa kau hadapi, lebih baik pentangkan dulu macemu lebar-lebar, daripada kita harus menggunakan kekerasan kembaliku. Sihang tertawa dingin. Cupok, tahukah kau bahwa seorang enghiong memiliki semangat pantang menyerah dan keberanian untuk menghadapi maut aku? Tuh orang si kutob belum tentu akan terkurung oleh kalian semua atau mati terbunuh di tangan kalian. Sekarang apa salahnya kalau kalian utus saja keempat orang tamcu yang diandalkan itu unjuk kekuatan? Maksud ku si hau dengan ucapannya tersebut adalah ingin dimancing kemarahan dari keempatan M. C. U. tersebut sehingga mereka terjun ke arna pertarungan dan menghadapinya bersama bila hal tersebut sampai terjadi, maka dengan mengandalkan kepandaian silatnya yang maha dasyat, akan dibunuhnya beberapa orang itu lebih dulu, setelah beberapa orang itu mampus. Niscaya keberanian mereka pun akan menjadi luntur pula. Tibok sin kia emcupok tertawa licik, heeeh, 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 kusute, apakah kau hendak keras kepala mim pertahankan pendapatmu itu? Apakah kau hendak mim maksa kami untuk menundukkan kau dengan menggunakan kekerasan tepat sekali? Ucapanmu itu memang tepat sin hawe etam cu si iblis sakti berwajah merah si bubong tak sanggup mim pertahankan diri lagi, dengan suara dela em dia segera mim bentak keras, pimpinan cu, izinkanlah kepadaku untuk mim beri pelajaran lebih dulu kepada bajingan cilik ini su ta mcu, kalian boleh bersama-sama mim bekuk bajingan keparat ini perintah tibok sin kia emcupok dengan cepat. Dengan nada menghinaku si hang tertawa dingin. Sin hawe etam cu, kalau dilihat dari tampangmu tadi, waduh soknya bukan kepalang, lagaknya saja seakan-akan hendak mengajakku untuk berdual satu lawan satu, mengapa kau main kerubut sekarang? Huhuh, kalau berbicara tolong yang lebih jelasan sedikit, sesungguhnya kau ingin mengajak ketiga orang rekanmu agar bisa mampus bersama sin hawe etam cu si iblis sakti berwajah merah si bubong merupakan seorang jago lihai yang kepandayan silatnya cuma setingkat di bawah cupok serta ketua jian khai pang dan tik yong pang, kecuali dengan mereka bertiga, dialah berilmu paling tinggi. Pada dasarnya dia memang seorang manusia sombong yang terlampau mingung guletkan ke pandai on sendiri, dia sudah terbiasa berlagak jumawa dan ingin mencari menangnya sendiri. Bayangkan saja, bagaimana mungkin dia bisa menerima ejekan dari ku si hang tersebut? Diiringi suara bentakan mim bentak keras yang menggeledek, dia segera bocah keparat, aku orang sisi akan menghajarmu sampai merangkaka di tanah di tengah bentakan keras, tubuh si iblis sakti berwajah merah si buhang yang tinggi besar itu menerjang maju seperti hembusan angin puyuh, sepasang telapak tangannya diayunkan ke depan dan segulung tenaga pukulan yang mahadasyat bagaikan sambaran geledek cepatnya langsung menerjang tubuh ku si hong. Si anak muda itu tertawa dingin, mendadak dia berkelebat ke samping dengan suatu gerakan aneh, bukan saja berhasil meloloskan diri dari lingkaran hawa pukulan lawan, sebaliknya dia justru berhasil menyelingap ke sisi kanan lawannya. Waktu itu, hawa membunuh sudah menyelimuti seluruh benak ku si hong, dia tahu kalau dirinya sedang berada di kerubutan banyak jago lihai, dalam posisi seperti ini tak mungkin lagi baginya untuk bersih tegang atau tarik urat dengan mereka. Tindakan satu-satunya yang paling tepat adalah turun tangan keji serta mim binasakan mereka semua satu persatu. Tampak dia menyelingap ke sisi sebelah kiri dari si iblis sakti berwajah merah, kemudian sambil mim bentak keras telapak tangan kanannya diayunkan ke muka, dan secepat kilat menotok lima buah jalan darah penting di tubuh si iblis sakti berwajah merah tersebut, yakni jalan darah yang wong hiat, hai hon hiat, wichong hiat, pit bun hiat serta kisi hiat. Sementara telapak tangan kirinya dengan kelima jari tangan dipentangkan, segera menyentil bersama ke muka. Sereet! Sereet! Sereet di tengah desingan angin tajam yang menderu-deru, lima gulung angin serangan yang tajam bagaikan pisau langsung menyerang bagian tubuh yang mimatikan di atas badan lawan. Bukan saja gerak serangannya dilakukan dengan jurus serangan yang dasyat, kecepatannya pun luar biasa, serangan tangan kiri dan tangan kanannya dilancarkan seolah-olah pada saat yang bersamaan. Iblis sakti berwajah merah si buhang adalah seorang yang berhati keji, begitu serangannya yang pertama mengenai sasaran kosong, secara beruntun sepasang telapak tangannya diayunkan bersama ke depan, sementara kakinya juga secepat kilat bergeser ke samping, secara tepat sekali dia berhasil miloloskan diri dari sambaran ku si hong tersebut. Tidak sempat ku si hong berganti gerakan untuk melancarkan serangan berikutnya, dia sudah membentak keras, sepasang telapak tangannya diayunkan bersama-sama dan secara beruntun melepaskan tiga buah serangan berantai ke tubuh ku si hong. Di dalam M ketiga buah serangan ini, hampir semuanya digunakan jurus serangan yang maha dasyat, bahkan setiap gerakan bernya dilepaskan melalui suatu saudut posisi yang buksangat aneh. Angin serangan yang dasyat dan menderu-deru, langsung menyapu ke depan. Paras mukaku si hong berubah hebat setelah menyaksikan kedasyatan itu, diam dia em dia berpikir, tenaga adalah em yang dimiliki bajingan ini sungguh luar biasa, aku tak boleh memandang enteng kepadanya dia tak berani memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melancarkan serangan balasan, lagi pula waktu itu memang tiada kesempatan baginya untuk dimanfaatkan, dalam keadaan demikian terpaksa dia harus milayang mundur ke belakeng. Dengan sombongnya iblis sakti berwajah merah si buhang tertawa seram, haaah, 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 bocah keparat, rupanya kau cuma si tombaka yang terbuat dari lilin kemampuan hebat muka sembunyikan di mana. Dalaem jurus serangan mendatang aku akan menyuruhmu mundur sejauh lima langkah di tengah seruan mana, telapak tangan kiri si buhang sudah diayunkan ke depan secepat sambaran petir, beribu-ribu bayangan telapak tangan segera diciptakan di tengah udara dan segulung demi segulung mi luncur bersama ke depan. Serangan tersebut dilancarkan dengan kekuatan yang luar biasa, jurus serangannya pun sangat hebat, di tengah udara segera tercipta beribu bayangan telapak tangan yang seakan-akan sedang mi lakukan ancaman bersama selapis hawa pukulan maha dasyat seperti amukan angin puyuh saja langsung menghantam ketubuh lawan. Mencorong sinar tajam yang menggidikan hati dari balik matiku si hong, mendadak ia mendungakan kepalanya dan berpekik panjang dengan suara yang menggidikan hati. Setelah itu dengan mengeluarkan jurus ketiga dari gerakan hohon senghuan, yakni jurus tee jian hunggi dia lepaskan sebuah ancaman maut ke muka. Tampak si anak muda itu bukannya mundur sebaliknya malah mendesak maju ke depan, disambutnya angin pukulan yang mi luncur datan dari depan itu dengan keras belawan keras, kemudian ketika angin serangan mana sudah berada tiga inci saja dari tubuhnya, tiba-tiba sepasang lengannya digerakan menciptakan suatu gerakan yang sangat aneh. Bluaaam Bluaaam angin serangan yang dilancarkan oleh iblis sakti berwajah merah itu bersarang telak di tubuh ku si hong, namun kedasyatannya justru kena dipunahkan oleh hawa sakti kankun misyu hikang yang terpancar keluar dari tubuhnya itu. Menyusul kemudian tampak serentetan cahaya putih bersih yang menyilaukan mat mendadak mi luncur ke depan dan menerjang bagian mi matikan bawah tubuh iblis sakti berwajah merah tersebut. Tibok sin kya emcupok yang menyaksikan kejadian tersebut segera berteriak kaget. Sin hwe e ta mcu, cepat mundur, tapi waktu sudah terlambat, sebab ku si hong tau bahwa semua jago yang hadir di arna sekarang rata-rata mengetahui tentang keampuhan dari juru serangan hohon seng huannya itu, diakua pir bila serangan mana dikeluarkan dan orang lain mengetahuinya sehingga menyerbu bersama, miscaya usahanya untuk mengimbinasakan si blis sakti berwajah merah akan menemui kegagalan. Itulah sebabnya dengan menyerempet bahaya bisa terhajar oleh serangan lawan yang dasyat, dia menunggu sempai serangan musuh tinggal tiga depa dari tubuhnya ancaman maut tersebut baru dilancarkan secara tiba-tiba, Sereet, sereet desingan angin tajam yang mi mekihkan telinga segera berkumandang mi mecahkan keheningan. Menyusul kemudian, serem tetan jeritan ngeri yang mi milukan hati bergema mi menui seluruh angkasa. Jalan darah Tian Ki Hiat di bawah jalan darah KHI Hiat di bawah lambung iblis sakti berwajah merah si buhang tau tau sudah muncul sebuah lubang besar tertemis oleh sambaran cahaya putih tersebut, darah segar segera keluar menyembur keluar seperti sembiuran darah segar memaksa tubuh si buhang mundur sejauh 4-5 langkah. Kemudian nuru-urk tubuhnya yang tinggi berksar itu roboh tererjengkang ke atas tanah dan tewas seketika itu juga. Selama ini, iblis sakti berwajah merah si buhang terhitung jagoan kelas 1 di dalam dunia persilatan, sungguh tak disangka dia tak tahan juga menghadapi serangan H.O. Ohan Seng Huan yang maha dasyat tersebut. Dari sini dapat diketahui sampai di manakah dasyatnya serta mengerikannya jurus serangan tersebut. Tindakan ku si hang yang mi minasakan iblis sakti berwajah merah dengan jurus ketiga dari gerakan Ohan Seng Huan tersebut boleh dibilang dilakukan dalam waktu singkat, sedemikian mendadaknya sehingga para jago yang berada di sekitar Arna sama sekali tak sempat untuk miim berikan pertolongannya. Begitu berhasil miim bunuh iblis sakti berwajah merah, sekali lagi ku si hang miim pedengarkan suara pekihkan anehnya yang miimik ikan telinga. Suara pekihkan tersebut amat mendirikan bulu Roma orang. Keras. Mengumandang dan. Di tengah pekihkan inilah, tubuh ku si hang melejit ke tengah udara dan seperti burung raksasa yang terbang di angkasa, dia berputar satu lingkaran lalu menerjang ke depan. Pada saat yang bersamaan pula, pedang mustikah utian seng kia yang diloloskan dari sarungnya kemudian serentetan cahaya. Pedang seperti biang lala yang menyilaukan mat meluncur ke depan dan menyambar belasan orang hiang cu di luar Arna tersebut. Semua orang hanya merasakan pandangan matanya menjadi kabur, empat orang hiang cu yang berdiri paling dekat dengan Arna tahu-tahu sudah terkapar mati tanpa mengeluarkan sedikit suara pun, semburan darah segar menyembur kemana-mana dan menimbasai seluruh badan orang-orang yang berdiri di sekitar situ. Ku si hang cukup menyadari betapa berbahayanya posisi dirinya saat ini, dia bertekad untuk turun tangan lebih dahulu gunami lenyapkan sebagian dari musuh-musuhnya sehingga dapat mengurangi kekuatan yang bakal menekan dirinya nanti. Itulah sebabnya setelah berhasil mimpinasakan iblis sakti berwajah merah tadi, dia segera mengeluarkan jurus pertama dari ilmu pedang Chang Chiong Chiat Mia dari Si Hang Lo Jin yang disebut Hwi Hang Chaki Hiat Seng Wui. Betul kawanan hiang cu dari Ban Siakau, Jian Kahi Pang dan Tik Yong Pang tersebut terhitung jago-jago kelas satu di dalam dunia persilatan, namun bagaimana mungkin Mieka bisa tahan menghadapi jurus pedang maha dasyat yang diwariskan Si Hang Lo Jin sejak 300 tahun berselang itu. Tampakku Si Hang Mie layang di tengah udara dengan gaya naga sakti Mie lingkar kemudian pedangnya digetarkan sambil diputar kencang, gerak serangan pedangnya segera melesat di udara dan Mie mancarkan cahaya tajam yang menyilaukan mata. Dua jeritan ngeri yang Mie milukan hati kembali berkumandang Mie mecahkan keheningan, di tengah percikan darah sedar kembali ada dua orang yang mampus sebagai setan tanpa kepala. Sementara itu, Ku Si Hang yang kehabisan tenaga telah Mie layang kembali ke atas tanah, tapi ia sama sekali tidak berhenti, pedangnya kembali digetarkan menciptakan serentetan cahaya tajam yang menggulung seperti amukan ombak di tengah samudera. Angin serangan tersebut dengan dasyatnya pula menyambar ketubuh kawanan Hiang Cu tersebut dengan kecepatan yang luar biasa. Sementara itu, kawanan Hiang Cu yang berada di sekitar sana telah bersama sahma meloloskan senjata masing-masing, di tengah jeritan kaget yang keras, busur baja pedang panjang maupun angin pukulan bersama-sama diayunkan ke depan menyongsong datangnya serbuan dari si anak muda tersebut. Sekali lagi Ku Si Hang tertawa seram. Kali ini pedang mestikah utian sengkiamnya diputar dan digetarkan menciptakan serentetan cahaya biang lala yang menyilaukan mata. Tering! Tering! Teraang! Teraang serentetan bunyi dentingan nyaring bergema minicahkan keheningan. Kembali Ku Si Hang melancarkan sebuah bacokan maut ke arah depan. Kali ini berkumandang dua kali jeritan ngeri yang menyayatkan hati, lagi-lagi ada dua lembar jiwa manusia yang melayang meninggabalkan raganya. Serentetan tindakan dari Ku Si Hang dalam usahanya Mim bunuh delapan orang Hiang Cu ini, boleh dibilang dilakukan dalam sekejap mati saja. Tindakan dasyat yang menggetarkan sukma ini kontan saja menimbulkan kehebohan bagi para Hiang Cu sisanya yang telah kehilangan senjata tajam mereka karena terpapas kutung senjata mesti kelawan tadi, tak bisa dicegah lagi mereka semua pada Mim bubarkan diri dan mengundurkan diri dari situ dengan ketakutan. Dalam pada itu, Ku Si Hang telah dipengaruhi oleh hawa pembunuhan yang menggidikan hati, ditambah lagi kawanan manusia tersebut merupakan musuh-musuh besar yang harus dibunuh, dia lebih-lebih tidak mengenal ampun. Bagaikan Raja Akhirat yang baru muncul dari Dalam neraka saja, pedangnya diayunkan kian kemari melancarkan serang kai on serangan dasyat untuk mengimbantai kedua Hiang Cu tersebut. Mendadap, pada saat inilah, Tibok Sin Kia M. Cu Pok dan Ketua Jian Khi Pangsi Pedang Iblis Toan Gicong secara diaem-diam menyelinap datang dari arah belakang, kemudian melancarkan sergapan secara tiba-tiba. Segulung cahaya pedang berwarna hitam, dan segulung cahaya pedang berwarna putih, bagaikan sambaran bintang di tengah udara, satu dari kiri yang lain dari kanan langsung menusuk ke punggung Ku Sihang dari arah belakang. Kecepatan serangannya itu benar-benar lihainya bukan kepalang. Begitu merasakan datangnya hawa pedang yang menyergapnya dari arah belakang, buru-buru Ku Sihang melejit ke samping dengan ilmu gerakan tubuhnya Khi Biao Tiong Sin Hoat untuk meloloskan diri. Sereet desingan angin tajam bergemami belah angkasa. Ku Sihang mendengus tertahan, tahu-tahu bahu kirinya sudah tersambar oleh pedang kayu besi milik Tibok Sin Kia M. Cubok sehingga terluka, darah segar dengan cepat menyembur keluar dan melimbasai seluruh tubuhnya. Akan tetapi di saat Ku Sihang melejit ke samping inilah, pedang Hu Tiong Seng Kia menyaringan disertai hawa pedang yang menggulung-gulung diiringi suara desingan angin tajam menggulung ketubuh kawanan Hiang Cu tersebut. Sisa enam orang Hiang Cu yang masih hidup sama sekali tidak menyangka kalau Ku Sihang begitu bernaps untuk membinasakan mereka, sebelum orang-orang itu mengetahui apa yang terjadi, kembali terdengar dua jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang nih mecahkan keheningan. Menyusul kemudian kembali ada dua orang Hiang Cu yang terkapar di atas tanah, kejadian ini kontan saja mengejutkan empat orang Hiang Cu lainnya, mereka menjadi amat ketakutan serasa Sukma Melayang meninggal ke araganya saja. Berada dalam keadaan demikian mereka tak beranimi lakukan perlawanan lagi, diiringi bentakan nyaring, mereka bersama-sama menyebarkan diri untuk mencari selamat. Waktu itu seluruh tubuh Ku Sihang sudah basah oleh darah, seperti seekor binatang buas yang sedang gila saja, di amim bentak amat keras. Pedang mestika Hu Tiong Seng Kia M kembali meluncur ke angkasa menciptakan selapis cahaya biang lala, hawa pedang yang tajam menyapu rata ke arah depan, lalu terdengarlah serentetan jeritan ngeri yang mimilukan hari bergemami mecah KM keheningan. Suara jeritan yang menusuk pendengaran dan mengindirikan bulu Roma itu segera mengalun di seluruh angkasa. Empat belas orang Hiang Cu dari Ban Siakau, Jian Ki Pang serta Tik Yong Pang telah tewas semua secara mengenaskan di ujung pedang Ku Sihang, mereka tewas kalau bukan dengan lengan kutung tentu kaki mereka terpapas, darah berbahu amis tersebar di mana-mana dan menyiarkan bau yang amat mimualkan. Pemandangan waktu itu benar-benar mengerikan sekali. Di saat Ku Sihang telah berhasil membinasakan Hiang Cu yang terakhir, Ti Bok Sin Kia M Cupok, Si Pedang Iblis Toan Gicong, Si Tombak Terbang Berwajah Besi Song Ko Piau, Tiang Jan Tejat Si Hun Xia, Si KKK Berlengan Iblis Kong Ye U Siang dan Si Penginjaka Salju Tanpa Bekas KM Hun Kahi, Enak M Orang Jago Li Hai dari dunia persilatan bersama-sama melancarkan serangan dasyat ketubuh Ku Sihang. Jurus pedang, tenaga pukulan, bayangan kaki, seperti badai dasyat yang menyapu seluruh jagat. Bersama RSA ma ditujukan kebagian yang MGM matikan di tubuh Ku Sihang, mendadak berkumandar suara pekikan panjang yang menusuk pendengaran bergema di angkasa. Tiba-tiba saja Ku Sihang melejit ke tengah udara dan berputar tiga lingkaran di tengah angkasa, lalu bagaikan naga sakate yang menembusi langit tingkat sembilan, pedang mestikah utian sengkia em di tangannya seperti biang lala panjang segera menusuk ke depan secepat sambaran petir, bagaikan bendungan yang ambrol saja, serem tak ancaman itu menggulung batok kepala orang jagoan tersebut. Jurus serangan ini benar-benar merupakan suatu ancaman yang amat mengerikan hati. Keenam orang jago lihai itu mim bentak bersama, serem tak mereka mim buyarkan serangan sambil milompat mundur ke belakang. Gerakan tubuh Ku Sihang yang sedang berputar-putar di angkasa pun lambat-laun bertambah lambat, tampaknya ia akan segera melayang turun ke atas tanah. Mendadak tubuhnya melengkung kemudian melejit, cahaya pedangnya diputar kencang, hawa pedang menderu-deru dan melimbiaskan serentetan cahaya tajam yang menyilaukan mata, secepat sambaran kilat meluncur ke arah jian khai pangcu si pedang iblis Toan Gicong serta tikyong pangcu si tombak terbang berwajah besi Senko Piau. Gerak serangan pedang ini benar-benar ibaratnya bayangan setan yang menyambar-nyambar. Inilah jurus ketiga dari ilmu pedang cancang ciong ciat miak yaem yang disebut keng biaw keng peepai kutawi, angin puyuh menyapu tanah, tulang hancur tubuh menjadi cacat. Si pedang iblis Toan Gicong dan si tombak terbang berwajah baja Senko Piau merasakan ada segulung hawa dingin yang menyayap badan menggulung tiba dengan kecepatan luar biasa. Kedua orang itu menjadi amat terkesiap, buru-buru Toan Gicong menggerakkan pedangnya mi mainkan sebuah gerak serangan yang khusus dipakai untuk menggetarkan pedang lawan, maksudnya dia hendak mengandalkan hawa pedang untuk mimentalkan serangan tersebut. Sebaliknya si tombak terbang berwajah baja Senko Piau menggunakan senjata busur bajanya mi mainkan suatu pertahanan yang kuat dan rapat untuk melindungi diri dari ancaman lawan. Tapi kenyataan berbicara lain, mendadak terdengar dua kali suara dentingan nyaring. Kering. Kering. Dua kali dentingan nyaring bergemami mecahkan keheningan. Tau-tau senjata tajam yang dipergunakan kedua orang itu sudah terpapas kutung oleh ayunan pedang hutian sengkia em yang sangat tajam itu. Kusihang dengan gerak serangan yang sama sekali tak berubah segera memapaskan pedangnya ke atas betok kepala kedua orang itu, ancaman mana segera mengejutkan hati mereka hingga sukma serasa melayang meninggalkan raganya. Tampaknya ketua dari Tik Yong Pang dan Jian Kahi Pang segera akan terluka di ujung pedang hutian sengkia em tersebut. Tapi di saat yang kritis itulah, Tian Jian Tei Eciat Si Hun Xia yang berada di samping Arna bersama-sama si penginjak salju tanpa bekas Taem Hun Kahi dan si kakek berlengan iblis Kong Ye Usia yang telah mengayunkan senjata tajamnya sambil Miner Jang datang. Dalam posisi demikian, andai kata Kusihang melanjutkan serangannya untuk melukai kedua orang itu dia sendiri pun pasti akan terluka juga, bahkan ancaman itu pun merupakan suatu ancaman yang bisa merenggut selembar jiwanya. Terpaksa dia harus membuyarkan jurus serangan dan sambil Mi lompat mundur ke belakang, tubuhnya mengigus ke samping dengan suatu gerakan yang sangat aneh. Di saat ujung kakinya baru menyentuh permukaan tanah itulah. Kembali terdengar suara tertawa dingin yang Mi mekehkan telinga bergema tiba di sisi kiri Kusihang. Pedang kayu besi dari tibok sin kia em cupok secepat kilat telah menusuk ke arah pinggangnya dari arah belakang, bersamaan juga. WS telapak tangan kiri cupok dengan disertai desingan angin pukulan yang maha dasyat menghantam ke iga sebelah kirinya. Serdapan yang dilakukan tersebut selain berkekuatan dasyat, juga Mi membawa suatu ancaman yang berbahaya. Kusihang memang hebat, sambil Mi bentak keras dia mengerahkan tenaga dalamnya sambil Mi lepaskan sebuah pukulan dengan tangan kirinya, kemudian tubuhnya berkelit ke samping dengan kecepatan seperti bayangan setan. Tibok sin kia em cupok boleh dibilang merupakan seorang manusia yang licik dan berbahaya. Sesungguhnya serdapan yang dilakukan olehnya itu hanya merupakan suara serangan tipuan belaka, di saat Kusihang mengayunkan telapak tangan kirinya sambil berkelit ke samping itulah. Waktu itu dia telah membuyarkan serangannya sambil mundur ke belakang, dia memang bermaksud untuk menantikan serangan selanjutnya dari Kusihang. Waktu itu, pedang kayu besinya sudah dipindahkan ke tangan kiri, sedangkan telapak tangan kanannya dengan suatu gerakan yang cepat bagaikan sambaran kilat menghajar ke punggung Kusihang. Tibok sin kia em cupok mengetahui kalau Kusihang memiliki hawa saktikan kun misyu hikang yang tidak takut menghadapi serangan musuh yang bagaimanapun hebatnya, oleh sebab itu, serangan yang dilancarkan olehnya sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun. Serangan berat semacam ini merupakan suatu serangan yang berbahaya sekali, sebab tak kalah ancaman dilakukan pada hakikatnya tidak menimbulkan sedikit suara pun, tapi setelah menyentuh pada tubuh seng korban, kekuatannya baru terpancar keluar. Ancaman semacam ini pada hakikatnya merupakan suatu ancaman yang dasyat dan amat berbahaya, tak kalah Kusihang menghindar ke samping tadi, dia sama sekali tidak menyangka kalau cupok sudah minanti di belakang tubuhnya, menanti dia merasakan adanya sesuatu yang aneh di belakang tubuhnya, telapak tangan kanan cupok telah berada satu inci saja di belakang punggungnya. Dalain terkejutnya, mendadak menjatuhkan diri ke muka. Dia berjongkok. Sambil dengusan tertahan segera bergemami mecahkan keheningan. Bahu kiri Kusihang yang terluka bekas bacokan tadi telah tersapu oleh hantaman cupok, kontan saja Kusihang muntah darah, dia mundur sejauh tujuh delapan langkah dengan sempoyongan. Dalam pada itu, Tiang Jante Ejiat, si penginjak salju tanpa bekas, si kakek berlengan iblis serta si pedang iblis dan si tombakar erbang berwajah besi telah mengambil sebilah pedang dan busur besi dari tangan mayat-mayat Hiang Cu itu, kemudian bersama-sama mengerubut ke depan. Kusihang mim bentak nyaring, siapa yang berani meju lagi rupanya dia telah menggunakan sebuah jurus pertahanan dari ilmu pedang Chang Chiong Chiatnik Yaem untuk mim pertahan diri. Dengan menghunus pedang hutian sengkiannya melintang di depan dada dan tubuh berdiri ke arah samping, telapak tangan kirinya diayunkan ke muka dengan suatu gerakan yang aneh sekali, dibalik serangan yang aneh inilah sesungguhnya mengandung hawa pembunuhan yang luar biasa sekali. Enam orang yang berada di Arna sekarang merupakan gembong-gembong iblis yang luar biasa, mereka semua tentu saja mengetahui akan kelihayan jurus pedang yang dilakukan Kusihang sekarang, karena itu untuk sementara waktu mereka tak berani meju menyerang secara gegabah, melainkan hanya mengurung Kusihang di tengah Arna saja. Sambil mim cibirkan bibirnya dan mim perdengarkan suara tertawa dingin yang menyerah MKAMT Bok Sin Kia M. Chubok berseru. Kusute, sekarang kita sudah ibaratnya binatang buas yang masuk perangkap, lebih baik letakkan senjata saja, daripada harus mengorbankan selembar jiwamu dengan percuma Kusihang tertaya seram. Haaah, 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 haaah. Chubok bila kau tidak takut, silahkan saja untuk melancarkan serangan lebih dahulu Kusihang. Dan si pedang iblis Toan Gicong berseru pula dengan suara dingin, keramu amat keji, kendatipun malah em ini kau letakkan senjata, aku masih tetap akan membuat perhitungan berdarah denganmu, Kusihang mendengus dingin, katanya kemudian dengan suara yang menyeramkan. Jangan berbicara sesumbar dulu, sebentar lagi bahkan kalian berenampun akan mampus semua di ujung tanganku HMMM, HMMM, aku khawatir apa yang kau inginkan tak bisa terpenuhi dengan begitu saja jengek tibok sin kia em cupok sambil tertawa dingin, sekarang, tentunya kau pun merasa amat tersiksa dalam tubuhmu bukan? Bahu kiriku Sihang telah tertusuk dan terhajar oleh serangan cupok, sesungguhnya luka yang dideritanya amat parah, kendatipun tenaga adalah em yang dimilikinya cukup sempurna sehingga tak sampai tewas seketika, namun mulut lukannya terasa panas dan amat sakit sekali. Telapak tangan kirinya yang terangkat di tengah udara sekarang pun agak gemetar menahan sakit, dari sinilah cupok berhasil menemukan keadaan tersebut. Di ayam-diayamku Sihang menggigit bibir menahan rasa sakit yang luar biasa, dengan cepat dia berpikir, bila aku terkurung begini terus di sini, pada akhirnya aku pasti akan tewas juga di sini, lebih baik aku mencari AKLA-in untuk mi loloskan diri saja dari tempat ini, sedangkan denda em sakit hati pada mala em ini, biar di kemudian hari saja baru ku tuntut balas, asal gunung masih menghijau, mengapa aku harus khawatir tak mi imper oleh kayu bakar, belum habis dia berpikir, ti boksin kia em cupok telah berkata sambil tertawa seram. Kusute, bila kau tak mau menyerahkan baik lagu denda em sejagat kepadaku, setelah berhasil ku tangkap nanti, jangan salahkan bila ku paksa kau dengan siksaan keji. Kau harus tahu bahwa beberapa orang yang hadir di arena sekarang adalah manusia-manusia yang nimbedakan antara budi dan dendam secara jelas, kini kau sudah terikat hubungan denda em sakit hati sedalam lautan dengan kami, ibaratnya api bertemu dengan air, siksaan yang bagaimanapun kejinya masih bisa kami gunakan untuk menghadapimu, mengerti tanda tanya hu-uh, kepandai on seberapa besar sih yang kalian miliki sehingga begitu berani menangkap aku? Tak usah ngebacot yang bukan-bukan jengek aku si hang sinis. Mendadak mencorong sinar metu yang amat buas dari balik metu si pedang sakatei kayu besi cupok, bentaknya dengan penuh kebencian, ayo semuanya maju bersama, dia tak akan mampu menahan serangan gabungan dari kita bernaem di tengah bentakan tersebut. Cupok melancarkan serangan paling dulu, dengan suatu gerakan yang sangat aneh, pedang kayu besinya diayunkan ke muka melepaskan sebuah serangan dasyat yang langsung menyodok ke dadaku si hang. Si anak muda itu mendengus dingin, tubuhnya melejit dan pedang mestikahutian sengkiamnya dengan cepat digetarkan keras, bertitik-titik cahaya bintang tiba-tiba saja mi mancar keempat penjuru dan mening anca em jalan darah Tianhun jiat, Petkut hiat, Jianji hiat dan Pitho hiat empat buah jalan darah penting di bahu kanan cupok. Gerak serangan pedang yang sangat aneh, menyerang bagaikan sambaran petir, dalam sekali gebrakan saja empat buah jalan darah penting sudah dianca em, kedasyatannya benar-benar mengerikan hati. Sesungguhnya tutukan pedang dari tibok sin kia em cupok tadi hanya bersifat memancing saja, karena dia tak tahu kalau di balik gerak pertahanan dari ku si hang itu sebenarnya terkandung suatu jurus serangan yang begitu lihainya. Ia lebih-lebih tak menyangka, kalau di balik gerakan pedangnya itu terdapat pula gerakan yang begitu aneh dan sakti. Di dalam em terkesiapnya, diam-diam ia menghimpun tenaganya untuk melindungi badan, kemudian di antara berkilauannya cahaya hitam, secara beruntun dia lepaskan tiga buah bacokan berantai. Tiga buah serangan yang dilancarkan secara beruntun itu mempunyai kekuatan maha dasyat, seluruh angkasa segera dipenuhi oleh hawa pedang yang luar biasa, jurus serangan yang keji dan dasyat betul-betul mengerikan hati. Kering Kering keheningan Suara Gentingan Bergema Mim mecahkan Pedang sakti kayu besi dari Cupok telah bersentuhan beberapa kali dengan pedang mestikah utian seng kia em tersebut dan mematahkan serangan pembunuhannya itu. Begitu berhasil mendesak ku si hau dengan jurus serangannya, Cupok segera mengembangkan serang kai on serangan yang gencar. Pedang tibok seng kia em itu diputar sedemikian rupa menciptakan lingkaran cahaya hitam yang terbang ke atas dan ke bawah seperti naga sakti yang sedang minari-nari, hawa serangan yang menggulung segera mendesak ku si hang mundur dua langkah secara beruntun. Dalam pada itu, pedang yang berada di tangan si pedang iblis Toan Gicong telah berputar kencang menciptakan selapis cahaya perak yang berkelebat lewat disertai selapis desingan angin yang menderu-deru, serangan tersebut langsung mengancah em bagian ni matikan di tubuh ku si hang. Diikuti kemudian Ti Kiong Pangcu si tombak terbang berwajah baja Sengko Piau melancarkan serangan pula dengan busur bajanya yang disertai suara desingan aneh. Si penginjak salju tanpa jejak KM Hun Khi tak ambil dia em, sepasang telapak tangannya disilangkan di depan dada kemudian sambil menerjang ke muka secepat sambaran petir dia lepaskan serangkaian serangan gencar. Jurus serangan yang dilepaskan ibarat angin puyuh disertai hujan badai melanda permukaan bumi, bayangan telapak tangan dan bayangan kaki Mim Bukit, ditujukan ke tubuh ku si hong. Tiang jantai e ciat si hun sin dan kakek berlengan iblis Kong Yeus yang bergerak pula bersama Mim lancarkan serangan gencar. Sepasang macu ku si hong berapi-api, sambil Mim bentak keras, pedang mestikah Utian Sengkia M di tangannya diputar. Dengan menciptakan serentetan sinar taja M yang berlapis seperti sebuah sarang laba-laba, semuanya itu bersusun-susun pula di tengah angkasa membentuk selapis dinding cahaya yang sangat kuat. Kendatipun demikian, dia tak kena didesak juga oleh serangan gabungan dari kena M orang jago lihai itu sehingga tubuhnya mundur lagi sejauh beberapa langkah. Sereet desingan angin tajam minderu-deru, jian KHI Pangcutoan Gicong secara tiba-tiba melancarkan sebuah tusukan pedang yang dilancarkan dari suatu sudut yang sangat aneh, kemudian mim babat pergelangan tangan kanan ku si hong. Apabila tusukan ini se-MPAI bersarang secara telak, tak pelak lagi ku si hong akan tewas seketika atau paling tidak akan terluka amat parah. Ku si hong amat terkesiap, cepat-cepat tubuhnya mengigos ke samping kiri, semencara pedang mestikah Utian Sengkia M nyami lancarkan sebuah babatan cepat. Sayang keadaan sudah terlambat, terdengar dua kali dengusan tertahan berkumandang mi mecahkan keheningan. Punggung sebelah kanan ku si hong tertusuk lebih dulu oleh pedang lawan, namun pedang Toan Gicong terpapas kutung pula oleh babatan pedang Utian Sengkiam sehingga berikut pergelangan tangannya kena tertabas kutung. Kontan saja dia jatuh terduduk sambil mengerung kesakitan. Ku si hong yang tertusuk punggungnya, merasakan darah segar menyembur keluar dengan amat gerasnya, kepalanya segera terasa pening, gerak serangannya juga ikut berhenti. Tibok Sengkia M cupok tertawa dingin, mendadak telapak tangan kirinya diayunkan ke depan melepaskan sebuah pukulan udara dingin yang amat dasyat. Pedang kayu besi di lengan kanannya secepat kilat melancarkan tusukan pula ke arah lingkaran sebelah luar. Telapak tangan dan pedang yang melepaskan serangan tersebut dilakukan hampir pada saat yang bersamaan. Kedasyatan maupun kekejiannya sungguh menggidikan hati. Ku si hong mi ngigit bibirnya kencang-kencang, telapak tangan kirinya diayunkan pula ke depan melepaskan sebuah pukulan dasyat untuk mi imbendung serangan tersebut. Sementara pedang houtian sengkiamnya diputar sambil dihentakan, hawa pedang segera menyelimuti seluruh hangkasa, cahaya pelangi yang menyilaukan mata menyambar ke arah empat orang lain yang sedang menyerbu tiba. Serangan pukulan serta pedang yang digunakan si anak muda ini pun aneh sekali, kontan kelima orang itu terdesak hebat, mereka harus mimbuyarkan serangannya, tapi hanya sebentar kemudian mereka sudah berganti jurus sambil maju menyerang lagi. Ku si hong tau kalau luka yang dideritanya sangat parah, bila gagal untuk menenangkan hatinya, malah em ini sudah pasti akan tewas secara mengenaskan, dendam perguruan, dendam em ayahnya, hampir semuanya belum terbalas, dia tak akan mati dengan mata meram, bila kesemuanya itu belum dilangsungkan. Berpikir sampai di situ, semangatnya segera bangkit kembali, jurus serangannya juga dilancarkan secara berulang-ulang, hawa serangan yang kuat bagaikan dinding baja tersusun di udara berlapis-lapis, keadaannya begitu rapat membuat orang lain tak sanggup menembusi pertahanan tersebut. Sekalipun ada lima orang jago lihai sedang mengerubutinya seorang, namun setelah anak muda itu bertahan dengan sekuat tenaga, untuk sementara waktu sulit untuk mi lukainya. Jian KHI Pangcu si pedang iblis Toan Gicong yang tertabas kutung pergelangan tangan kanannya oleh bacokan ku sihang tadi, kini telah membenci si anak muda tersebut hingga merasuk. Ketulang samsamnya, sebab dengan tertabas kutungnya pergelangan tangan kanannya, berarti banyak sekali kepandaian simpanannya yang tak mungkin dapat dipergunakan lagi. Setelah menghentikan darah yang mengalir keluar dari tubuhnya, dengan tangan kirinya diami mungut sebilah pedang dari atas tanah, kemudian bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan, di samping itu dia pun berusaha untuk menusuk anak muda tersebut sempat mati. Awan gelap menutupi cahaya rembulan, suasana di dalam mi itu terasa semakin kelabu. Mendadak. Saat itulah daya luar lembah berkumandang suara tertawa aneh yang dingin dan menyeramkan. Menyusul kemudian tampakkah sesosok bayangan manusia mi luncur tiba bagaikan bayangan setan berdemi, begitu menangkap suara tertawa dingin itu, paras muka tibok sin kya em cubok berubah hebat, tapi sejenak kemudiannya telah berteriak keras, Cusute, cepat datang mi bantuku yang datang adalah seorang manusia berkerudung yang aneh dan menyeramkan, dia tak lain adalah salah satu di antara dua murid murtad bunji koan suhim chi seng, yakni jianhun kim chiang, tangan emas sukma dacat, tupak kim. Begitu mengetahui siapa yang muncul, dia em-dia em ku sihang mengeluh di dalam em hati. Mampus aku kali ini sementara itu, si tangan emas sukma cacat, tupak kim telah tertawa dingin dengan suara yang dala em, kemudian berseru, cu suheng, rahasia. Tampaknya, pekerjaanmu. Benar-benar, cukup aah, apa maksud tusute berkata demikian seru tibok sin kya em cubok cepat oleh karena aku tak berhasil menemukan kau, maka persoalan ini tak sempat ku beritahukan kepadamu tangan emas sukma cacat tuh pak kim tertawa dingin, kembali serunya, suheng, kalau memang tak bisa menemukan aku, mengapa pula kau bisa mim bawa begini banyak pembantu? Hehehe, hehehe, sute, hanya kau seorang yang datang soal itu aku kurang begitu tahu, tapi besar kemungkinan sumo ai juga ikut datang, paras mukati bok sin kya em cubok segera berubah hebat, tapi hanya sebentar saja telah berubah menjadi tenang kembali, serunya kemudian dengan cepat. Sute, cepat datang nih bantuku, kita bekuk dulu bajingan ini, dia sangat bermanfaat untuk kita suheng. Sute berdua mendadak. Kusi hang berpekik nyaring, suaranya tinggi melengking dan mengaluni angkasa dengan disertai nada penuh denda em, benci sedih dan kesal. Baru saja pekikan bergema, tubuhnya menerjang ke muka dengan garangnya. Segulung hawa pedang nih mancar keluar dari pedang houtian seng kya em yang berada di tangannya, itu secepat kilat menyambar ketubuh tibok sin kya em cupok. Sementara telapak tangan kirinya menciptakan beribu-ibu bayangan telapak tangan yang berlapis-lapis, jurus serangannya aneh lagi dasyat, angin puyuh yang menderu-deru bagaikan amukan topan menyelimut di tubuh jantai eciat, tem hiat buliang, mapit siu dan tibin huika. Dengan dasar tenaga dalamnya yang begitu sempurna, angin pukulannya menghasilkan kekuatan bagaikan angin topan yang sangat mimbetot sukma. Termakan oleh deruan angin pukulannya itu, keempat orang tersebut kena terdesak sehingga mundur sejauh 3-4 langkah. Waktu itu tibok sin kya em cupok sedang berbincang-bincang dengan jian hun kim chi yang tupak kim, oleh karena perhatiannya bercabang, maka di kalah hawa pedang menyambar tiba, untuk menghindar sudah tak sempat lagi. Tak ampun lengan kanannya tersambar oleh hawa pedang sehingga muncul sebuah mulut luka yang melebar. Dalam keadaan begini, bila ku si hang te ida angkat kaki, dia mau menunggu sampai kapan lagi. Tubuhnya yang melejit ke tengah udara segera bersalto beberapa kali dengan gerakan yang indah, tahu-tahu ia sudah meluncur sejauh 7-8 kaki dari posisi semula. Sambil tertawa licik jian hun kim chi yang tupak kim segera berseru keras, ku sute, tunggu sebentar segulung angin pukulan yang dalam bagaikan samudera tahu-tahu sudah meluncur ke depan dan menerjang ku si hang dengan amat dasyatnya. Waktu itu ku si hang telah menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya sambil mengawasi sekeliling sana dengan sorot metu yang tajam, dia segera mim bentak keras, suaranya nyaring bagaikan geledek di tengah hari bolong, secepat kilat telapak tangan kirinya mim bentuk gerakan setengah lingkaran busur, kemudian dilontarkan ke depan secara tiba-tiba. Segulung angin puyuh dengan cepat menyongsong datangnya terjangan dari jian bun kim chi yang. Serangan ini dilancarkan dengan kekuatan penuh, tampak pukulan tersebut begitu dilepaskan, angin pukulan yang tajam segera meluncur ke muka dengan dasyatnya, desingan yang menggetar seperti gempa bumi, angin pukulan yang menggulung bagaikan air bah, mim buat keadaan di situ sungguh mingerikan. Kekuatan yang maha dasyat tersebut ibaratnya membendung samudera menggeser bukit, mengerikan sekali. Bela A.M.M.M. suatu benturan nyaring yang memekakkan telinga berkumandang mi menuhi seluruh angkasa. Jian Hun Kim Chiang, pukulan emas Sukma cacat, Tupak Kim mendengus tertahan, tubuhnya tergetar keras hingga mundur sejauh satu kaki dari posisi semula. Begitu berhasil mimukul mundur Jian Hun Kim Chiang Tupak Kim kembali kusihang mi lejit ke udara, kemudian mi luncur ke muka seperti seekor burung Raja Wali. Sereet segulung desingan angin tajam mendesis di tengah angkasa. Pedang yang digenggam di tangan Jian K.H.I. Pangcu si pedang iblis Toan Gicong tau-tau sudah meluncur dari tanregannya me nyambar ke punggung kusihang. Sambitan pedangnya ini dilakukan dengan kekuatan yang besar, kedasyatannya tidak terlukiskan dengan kata-kata. Tampak sekilas cahaya biang lala berwarna putih meluncur ke muka seperti bintang lewat, dalam waktu singkat ancaman tersebut sudah berada hanya satu kaki dari punggung kusihang. Sekalipun kusihang sedang berusaha untuk melarikan diri waktu itu, bukan berarti dia menutup telinga terhadap keadaan di sekelilingnya, cepat-cepat dia menggetarkan sepasang lengannya, serta merta tubuhnya mi lejit ke udara, namun kecepatan pedang yang menyambar jauh di luar dugaan. Sereet tak ampun paha kiri kusihang tersambar meca pedang, tubuhnya yang berada di tengah udara pun turut bergoncang keras, meski begitu ia berhasil meluncur ke depan sejauh enam tujuh kaki dari posisi semula. Tik Yong Pangcu si tombak terbang berwajah baja sengko piau segera mim bentak nyaring, bocah keparat, serahkan selembar jiwamu ia menyerang dengan mengandalkan kepandai ol andalannya, tiga batang senjata belalang terbang yang panjangnya lima inci dengan cepat meluncur ke udara mengikuti getaran tangannya. Di dala M4 nasi segitiga, dengan mim bawa desingan suara aneh yang mimik ikan telinga langsung meluncur datang. Jerit kesakitan segera berkumandang. Kusihang berhasil meloloskan diri dari dua batang belalang terbang yang pertama namun gagal menghindari serangan yang berikutnya, belalang terbang yang ketiga segera menancap di punggungnya sedalam tiga inci. Tubuhnya yang berada di udara segera melundur ke bawah dan rogoh terjungkal. Tapi Kusihang memang keras kepala, mendadak dia menghimpun tenaganya lalu berpekik nyaring. Tubuhnya melejit kembali ke udara seperti burung ngelang, dalam dua-tiga lompatan saja bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Hampir semua jago yang hadir dalam lembah sekarang adalah jago-jago berilmu tinggi, namun kenyataan-kenyataan mana mim buat mereka terbelalak dan berdiri melongot. Mimpi pun mereka tidak menyangka kalau kepandaian silat Kusihang begitu tangguh, meski tubuhnya sudah menderita dua luka parah yang mimatikan, ia toh berhasil juga melepaskan diri dari kepungan. Mendadak, suara bentakan nyaring bergemami mecahkan keheningan. Para jago lihai yang berada dalam lembah tersentak kaget dan sadar kembali dari lamunan, serentak mereka mengejar ke arah mana Kusihang nilarikan diri tadi. Padahal Kusihang tidak pergi terlalu jauh, dia tahu lukanya sangat parah, hawa murninya sudah habis, meski dia bisa kabur sambil minahan sakit, namun sesampainya di tengah jalan, bila lukanya sudah tak sanggup ditahan, bukankah dia bakal tertawan oleh mereka? Maka setelah melompat keluar dari dalari lembah, dia berbelok ke kiri dan balik ke belakang sebuah batu karang di depan mulut lembah, menanti semua orang sudah berlalu, dia baru membalikan badan dan berbalik kabur menuju ke dalayan selat. Di ujung selat itu kebetulan terdapat sebuah jalan tembus, sementara itu seluruh badan Kusihang telah basah oleh darah, keadaannya mengenaskan sekali. Sambil minahan rasa sakit yang luar biasa, dia lari menuju ke arah jalan tembus tersebut. Tapi di saat Kusihang sudah nilarikan diri dengan sekuat tenaga inilah, sesosok bayangan merah nampak mengikutinya dari belakang dengan ketat. Agaknya ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang ini sudah mencapai T ingkat yang sempurna, meskipun berlarian hanya lima kaki di belakang Kusihang namun sama sekali tidakkah menimbulkan desingan suara, seakan-akan tanpa bersuara saja dia mengikuti terus kemanapun pemuda itu pergi. Tak selang beberapa saat kemudian, Kusihang yang kabur sambil menahan luka telah berhasil melampaui beberapa buah bukit, dengan gerak langkahnya Tian lama Tian bertambah lambat. Akhirnya.